What's up boys? Nah hari ini North Boys balik lagi dengan Tech Review dan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang agak berbeda dibandingkan dengan laptop hari ini kita mau ngomongin soal all-in-one PC nih nah dimana all-in-one PC itu sebenernya sebuah komputer yang dimasukkan ke dalam sebuah monitor jadi kita cukup beli satu monitor ini aja kita udah bisa langsung pake semua fitur-fitur layaknya sebuah PC ataupun laptop nah disini all-in-one PC ini keuntungannya sangat banyak sekali contohnya seperti saving space sudah pasti karena kita jatuhnya beli monitor doang udah gak usah pake PC lagi udah tinggal ditaruh begini aja dapet layar yang besar udah cukup enak dan nyaman dipakainya cuman minusnya kalau misalnya kita bandingkan dengan laptop sudah pasti sih all-in-one PC ini tidak se-portable laptop nah balik lagi ke kalian dimana di jaman sekarang ini masa pandemi ini workroom home itu pastinya sangat penting sekali untuk menjadi sebuah gadget untuk bekerja nah si all-in-one PC ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik kalau misalkan memang kalian butuh sebuah workstation yang cuma stationary aja di rumah gak perlu dibawa-bawa dan kalau misalkan memang kalian merasa pake laptop itu displaynya terlalu kecil lah mungkin ya beberapa fitur itu agak kurang mesti beli add-on lagi nah all-in-one PC disini sudah bisa menjauh kebutuhan kalian semua kebetulan hari ini kita kedatangan sebuah all-in-one PC dari Acer yang namanya Aspire C Aspire C series ini adalah all-in-one series dari si Acer sendiri nah si Aspire C ini disini sudah mencakup banyak sekali fitur-fitur yang kita butuhkan untuk work from home nih sedikit aja contohnya seperti dia udah punya webcam, dia udah punya mic dan juga speaker jadinya kita gak perlu add-on lagi untuk ketiga fitur itu jatuhnya kita beli ini aja kita udah bisa ready untuk zoom ataupun Skype meeting dengan orang-orang ataupun kolega kerja kita sudah gitu dia bodinya yang sudah 24 inch displaynya ini pastinya bisa buat kita kerja itu makin nyaman dibandingkan dengan laptop yang rata-rata cuman di 13-15 inch nah sekarang kita lanjut masuk ngomongin soal jeroannya dimana si Aspire C di depan kita ini sudah pakai Intel terbaru Tiger Lake dari Intel yaitu Intel i7-1165G7 dimana itu sudah bisa dibilang sebagai sebuah prosesor yang cukup high-end untuk sebuah PC, all-in-one PC ataupun laptop udah gitu disini RAM nya 8GB, untuk storage nya juga lumayan besar karena disini sudah ada SSD sebesar 250GB dan 1TB HDD dimana semua itu kalian bisa upgrade juga dengan sangat mudah RAM nya bisa di upgrade up to 32GB SSD nya sampai dengan 1TB dan HDD nya sampai dengan 2TB pastinya sudah bisa dibilang sangat cukup untuk pekerjaan kantoran kalian nah untuk sekarang kita mau bahas sedikit soal dari form factor si Aspire C ini dimana kalau misalnya kita lihat pertama-tama ini dari segi desain dulu memang bisa dibilang tidak ada yang mencolok ataupun gimmicky bisa dibilang desainnya sangat standar lah untuk masuk ke sebuah startup company ataupun kantoran kalian ataupun rumah kalian dia nggak bakal stand out dan bakal blend in dengan sangat bagus sekali karena disini overall warnanya dia menggunakan warna silver dengan sedikit list warna hitam jadi bener-bener warna yang netral banget udah gitu cover yang dipakai disini juga semuanya matte pastinya udah nggak ada fingerprint yang bisa nempel-nempel lagi di bodinya udah gitu untuk stand nya sendiri disini udah ada stand nya udah dikasih stand nya yang bentuknya kaki 2 begini yang dimana menurut kita juga cukup standar looking nggak terlalu gimmicky dan memang disini untuk fiturnya masih cuma bisa tilt doang jadi dia masih belum bisa swivel, belum bisa juga height adjustment nya jadi cukup bisa tilt doang cuman at least disini menurut kita height nya udah cukup pas bagi orang rata-rata tinggi orang Indonesia lah kita bisa bilang seperti itu lalu untuk desain bezelnya sendiri kiri dan kanannya bezelnya sudah cukup tipis dimana atas dan bawahnya masih sedikit agak tebal sedikit aja nggak terlalu tebal juga untuk di bagian atasnya disini dia juga masih ada webcam dan juga ada mic input jadi disini kalau misalkan kita ibaratnya nih mau pakai buat zoom meeting seperti tadi saya bilang disini semuanya udah tersedia jadi nggak perlu kita beli webcam eksternal lagi mic eksternal lagi atau seperti itu sudah tidak perlu dan disini untuk webcamnya ada switch juga jadi kita bisa tutup webcamnya kalau misalnya kita nggak mau display sama orang udah gitu untuk disini IO portsnya juga bisa terbilang lumayan cukup lengkap karena disini di bagian belakangnya dia sudah ada 3 USB dimana duanya itu 3.2 satunya 3.1 ada HDMI in dan HDMI out juga jadi kita bisa pakai si IO ini untuk menjadi sebuah display juga udah gitu disini masih ada LAN port untuk kita yang butuh internet stabil dan ada audio jacknya juga untuk kita colokin headset kita udah gitu di bagian depannya di bagian bawah displaynya disini nih nah di bagian kiri tombol powernya itu masih ada 1x USB 3.1 juga jadi biar kita lebih gampang dan convenient lah cabut dan colok USB ataupun hard disk external biar nggak usah ngelongok-ngelongok terus ke belakang semuanya udah gitu seperti tadi saya bilang pas di bawah logo Acernya disini ada power buttonnya dan juga di sebelah kanannya power button itu masih ada 1 tombol untuk ya kita setting-setting displaynya sendiri nah menurut gua disini semua penempatan buttonnya dan juga ada 1 USB yang di bawah bagian displaynya ini memudahkan kita untuk bekerja lah disini nah lalu untuk build qualitynya sendiri menurut kita disini ya memang di harganya yang sekitar 14 juta ini yang kita dapatkan disini sudah cukup lumayan bagus nggak bisa bilang yang paling bagus juga cuman at least build qualitynya sudah lumayan kokoh biarpun ya memang ya bukan top of the line banget cuman at least disini masih bisa kita praise build qualitynya nggak ringkih-ringkih banget lalu untuk speakernya disini dimana dia udah include juga speakernya katanya udah stereo dan menurut kita disini speakernya sekali lagi karena dia all in one semuanya udah include ya yang bisa kita expect ya cukup standar-standard aja dan memang speakernya ya standar aja nggak begitu terlalu stand out disini suaranya masih sedikit agak mendem volumenya sih udah lumayan kenceng cuman memang surroundnya dan juga sound qualitynya masih agak kurang bagus disini lalu untuk kualitas dari webcamnya sendiri juga dia disini cuma 1 megapixel jadinya gambarnya bisa dibilang sangat soft sekali cuman at least masih bisa kita gunakan buat kerja dan untuk build materialnya sendiri kakinya menggunakan metal disini jadi dia nggak gampang goyang nggak gampang kalau misalnya kena goyangan itu dia berguncang-guncang jadi sudah cukup kuat rubber fitnya juga disini sudah sangat kokoh jadi geser-geser tuh dia udah susah goyangnya lah istilahnya seperti itu dan untuk displaynya balik lagi disini displaynya dia menggunakan dengan display 24 inch size-nya resolusinya full HD 60hz dan juga udah IPS panel jadi disini dari segi warna semuanya udah cukup oke sekali lagi not the best tapi udah cukup bagus dan dia udah touch screen nah touch screennya ini menurut kita lumayan membantu karena disini untuk watch station ya pastinya jadi kita bisa kan mau inputnya lagi males pake mouse dan keyboard masih juga bisa pake touch screennya dan touch screennya disini juga nggak ada masalah sama sekali udah gitu displaynya juga disini udah made display jadi kita pake touch screennya nggak bakal semaji-semaji nggak bakal ada bekas sidik jari kita di display ini nggak kayak beberapa laptop yang pastinya kalau misalnya ke touch screen itu masih glare layarnya masih glossy bisa dibilang nah udah gitu untuk build materialnya lagi balik lagi tadi kita bilang dimana bodinya disini semuanya masih menggunakan plastik cuman nggak terlalu ringkih yang bagus disini adalah di stand kaki-kakinya dimana dia menggunakan metal jadi kalau misalnya kita goyang-goyangin juga agak gampang goyang dan rubber fitnya juga masih kokoh banget nge-grip banget ke meja jadi kita kalau misalnya kegeser dikit tuh dia nggak bakal kegeser se-IO-IO nya nah udah gitu untuk inputnya nih dimana dalam paket pembeliannya kalau misalnya kita beli si Xperia C ini kita udah dapet gratis sebuah mouse dan juga keyboard standar pastinya dari Acer juga dimana disini mouse-nya ya cukup standar mouse kabel biasa, optical ya bisa dibilang udah cukup fungsional lah untuk pekerjaan kantoran biasanya dan juga disini kita dapet sebuah keyboard yang memang dimana kalau misalkan kita lihat ini keyboardnya bentuknya disini dia nggak ada indentasinya jadi terkesan mirip seperti keyboard laptop cuma sekali lagi karena ini keyboard eksternal jadi kita bisa geser-geser sesuka kita udah gitu dibandingkan dengan keyboard laptop juga ini menurut kita masih lebih oke karena disini untuk feedback dan juga tactile dari beberapa key-nya disini masih berasa dibandingkan dengan keyboard laptop yang mungkin ya travel distance-nya nggak terlalu jauh disini masih lumayan cukup lebih enak dan nyaman atas kita nggak usah menogok kocek lagi untuk beli inputnya kita udah dapet free cuma kalau misalnya kita mau upgrade yaudah silahkan upgrade nah sekarang kita masuk ke bagian benchmarking nih dimana kalau misalnya di Noteboys kita nggak benchmark pastinya nggak seru jadinya I.O. juga kita benchmark kita mau lihat performans-nya seperti apa jadi kayak begini untuk benchmarking-nya pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan disini untuk CPU-nya kita dapat di 957CB lalu untuk Cinebench R20-nya disini kita dapat di 2114 poin lalu untuk tes DirectX 11-nya disini kita menggunakan 3DMark Firestrike dan skornya ada di 3369 lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan 3DMark Time Spy dan disini skornya ada di 1324 lalu untuk mengetes kecepatan dari si SSD-nya disini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk SQL 1 read-nya ada di 2400MB per second dan write-nya ada di 900MB per second dan untuk gaming tes-nya disini kita ngetes juga pakai Valorant dan disini kita dapat dengan settingan preset low yaitu sekitaran 90fps jadi menurut kita masih cukup playable untuk beberapa game di I.O. ini nah boys jadi menurut kita intinya dengan adanya opsi all-in-one PC seperti ini jadinya kalau misalnya kalian memang butuh sebuah workstation yang cukup stationary kerjaannya katakan di rumah doang atau di kantor doang nggak perlu dibawa kemana-mana all-in-one PC ini bisa menjadi sebuah opsi yang sangat menarik karena disini di harganya yang 14 juta sekali lagi kita sudah mendapatkan hampir semuanya ya ibatnya tinggal beli satu itu doang udah bisa langsung kita pakai nggak usah ragu lagi webcam mix segala macam juga udah ada jadi kita nggak usah pusing-pusing cari add-on lagi plus karena semuanya itu udah ada di satu all-in-one PC ini hence namanya all-in-one jadinya kita bisa sangat safe space sekali terutama bagi kalian yang mungkin di rumahnya ataupun ya at least di workplace-nya itu tempatnya agak sempit atau mungkin agak banyak barang nggak bisa katakan buat ada PC lagi dan memang nggak perlu juga laptop mau yang layarnya lebih besar all-in-one PC ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat-sangat bagus karena disini at least ya kita cuma beli di satu monitor seperti ini ditaruh udah begitu aja kita nggak perlu taruh yang lain-lainnya lagi jadinya untuk safe space ini sangat membantu sekali dan untuk applicatability-nya juga tadi udah sempat saya bilang juga kita bisa upgrade SSD upgrade RAM-nya juga jadi disitu nggak terlalu susah jadinya untuk kebutuhan-kebutuhan kita harusnya untuk kebutuhan kerjaan semuanya bisa di achieve di accomplish dan lebih nyaman pakai si all-in-one PC ini dibandingkan dengan PC ataupun laptop yang biasanya nah oke boys jadi kayak gini aja untuk review kita buat si Acer Aspire C series all-in-one PC disini semoga ini PC bisa menjadi sebuah opsi bagi kalian membantulah bagi kalian yang perlu work from home dan nggak pengen nyari laptop karena mungkin layarnya kekecilan seperti itu oke jangan lupa di like videonya di share ke teman-teman di subscribe ke channel kita dan follow lagi kita at watch.id pencet bell-nya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol dan komen di bawah bagaimana menurut kalian all-in-one PC di masa pandemi sekarang ini gue bola signing out selamat menikmati